Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di ALC TV Kita akan melanjutkan Belajar Bahasa Arab Bagi yang belum tahu Jadi channel ini itu Untuk Belajar Bahasa Arab Oke Kali ini kita akan membahas Tema Bahasa Arab Judulnya adalah Maling Kundang Seperti yang kita tahu ya Cerita ini sudah Sudah sangat terkenal sekali Di Indonesia Nah ini pelajaran ke 36 Maling Kundang Oke Kita lihat Kosa katanya dulu Sebelum Dimulai Oke Bisa dibaca ya Bisa dibaca sendiri nanti Barkun itu apa Dan sebagainya Nanti bisa dibaca sendiri Oke langsung saja Kita masuk ke Tekstnya ya Masuk ke Tekstnya Kita terjemahkan Bersama-sama Oke nanti Kalau misalnya Ada yang kurang pas Teman-teman Boleh Mengingatkan Boleh Membenarkan Boleh Mengoreksi Apa Yang Kita terjemahkan Bersama ini Yuhkianna Imra'ah Asyad Fi'ih Dal-Quro Janib Al-Bahri Bi Sumatera Al-Gharbi Ma'ibni Ha'aling Kundang Oke Diceritakan Ada Sebu Seseorang Ya Seseorang Perempuan Yang hidup Di salah satu Desa Di samping Di tepi Pantai Di Sumatera Barat Oke Pasti orang Indonesia Mendengar teks ini Sudah tidak asing lagi Karena sudah pernah Mendengar Ceritanya terlebih dahulu Ma'ibni Ha' Maling Kundang Bersama Anak laki-lakinya Yaitu Maling Kundang Huma Min Usroh Miskinah Mereka berdua itu Berasal dari Keluarga yang Miskin Fa'indama Jabara Maling Kundang Ketika Maling Kundang itu Tumbuh Dewasa Tumbuh Besar Lahabati Jahul Madinah Dia itu Pergi Ke Kota Yang Maling Kundang Maksudnya Maksudnya Untuk Mengubah Atau Apa ya Bahasanya Mengubah Setrata Kehidupannya Fa'udinaz Lahu Ummuh Fa'udinaz Lahu Ummuh Fa'udinaz Lahu Ummuh Dan ibunya itu Mengizinkannya Mengizinkan Maling Kundang Untuk pergi Ke kota itu Tadi Wabak Dan setelah Beberapa Tahun Ini Lanjutannya Wabak Dan Mururi Sanawatin Tawila Setelah Beberapa Tahun Berlalu Tidak Tidak Ada Ke Kabar Khabar An ibni Tentang Anaknya Hamar Hamar Radhasmin Syedeti Syaw Ki Hal Hu Oke Sehingga Sehingga Ibunya itu Merasa Kangen Kangen Yang Sangat Mendalam Rindu Yang Sangat Mendalam Dengan Dengan Putranya Itu Tadi Oke Kemudian Lanjut Paragraf Kedua Lata Yaumin Ja'al Ibn Ja'al Ibn Ila Kor Yatihi Wakat Asbah Harujul Lan Konian Suatu Hari Datang Seorang Anak Laki Laki Ke Sebuah Desa Kedesanya Maksudnya Kedesa Yang Tadi Ya Pokot Asbah Harujulan Konian Dan Telah Menjadi Seorang Laki Laki Yang Kaya Konian Itu Kaya Wasiman Dan Tampan Lahu Zaujah Dataman Sepul Jumal Dan Dia Itu Memiliki Istri 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 Yang Berposisi Yang Memiliki Istri Yang Cantik Yang Memiliki Apa Namanya Mungkin Strata Sosial Yang Tinggi Tidak Seperti Dirinya Dulu Ra'adzhu Ummuhu Waqad Fadas Aynuhu Bidumu'i Waqaladz Ibunya Melihat Melihat Anak Laki Laki Tadi Itu Tadi Kemudian Bentar Ibunya Melihat Kemudian Kemudian Mana Tadi Mengetahui Mengetahuinya Lakin Lakin Nahu Yung Kiruha Lian Nahu Yastahi Min Libasi Ha'al Wasih Malin Mengetahuinya Bahwa Itu Ibunya Lakin Tetapi Dia Mengingkarinya Karena Yastahi Malu Dengan Pakaiannya Yang Kotor Kemudian Wajismihal Anjus Tubuhnya Yang Sudah Tua Rentah Waqaladz Zawjaduhu Dan Istrinya Istrinya Itu Berkata Kepada Si Malin Istrinya Kan Tentunya Marah Katanya Alam Takuli Bukankah Kamu Sudah Mengatakan Kepadaku Bahwa Ibumu Itu Sudah Meninggal Sejak Dulu Gitu Ya Ini Aja Maling Maling Menjawab Hiala Hiala Isat Umi Lakin Inaha Sa'ilah Teda'a Inaha Umi Dia Itu Bukan Ibuku Tetapi Apa Ya Hanya Seorang Yang Pertanya Yang Ngaku Ngaku Bahwa Dia Adalah Ibuku Gitu Ya Daha Syatil Ummu Ala Jawabihi Ibunya Kaget Mendengar Jawaban Si Malin Itu Wadab Wadab Shadidan Dan Marah Dengan Kemarahan Yang Sangat Sangat Marah Kemudian Wada'ad Salihil Bil'adab Minallahi Ala Ingarih Kemudian Meninggalkannya Meninggalkannya Wada'ad Bil'adabi Minallahu Dengan Siksa Dari Allah Atas Ingkarannya Atau Pengingkarannya Simalin Itu Tadi Maksudnya Fajiatan Fajiatan Atau Suddenly Gitu Ya Nazalal Mator Shadidan Turunlah Hujan Yang Sangat Deras Wa'asabal Wa'asabal Bark Wa'asabal Bark Wa'ala Jismihi Dan Petir Itu Mengenai Tubuhnya Tubuhnya Simalin Faj Baha Hajaron Maka Simalin Itu Menjadi Menjadi Batu Hajaron Somitan Yang Tidak Bisa Ngomong Ya Layanti Kuala Yatah Harrak Batu Yang Gak Bisa Ngomong Dan Gak Bisa Bergerak Hadih Akibat Ingkar Ibn Ini Adalah Akibat Dari Mengingkarinya Seorang Anak Laki-laki Kepada Kepada Ibunya Jadi Seperti Itu Demikian Terjemahan Dari Teks Malin Kundang Mungkin Bisa Jadi Referensi Bisa Buat Belajar Mempelajari Bahasa Arab Terima kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Besok Bermbelt 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 Bermbelt